Hai tahukah kamu siapakah bapak minerologi dan metallurgis dunia karya-karya apasajakah yang telah beliau berikan kepada dunia hingga saat ini mau tahu yuk tonton dengan subscribe like dan dan komen di channel kreatif maniax untuk mengetahui lebih lanjut Giorgius agrichola lahir pada tanggal 24 Maret tahun 1494 hingga wafat pada tanggal 21 November tahun 1555 ia adalah ahli mineralogi dan metallurgis Jerman ia dikenal sebagai bapak mineralogi ia lahir di Glau caubisansori nama lahirnya adalah George power Bauer dalam bahasa Jerman modern agrichola adalah versi latin dari penamanya yang dengannya ia dikenal sepanjang kehidupan dewasanya agrichola dan Bauer berarti petani dalam bahasa mereka masing-masing ia terkenal karena bukunya The Ray Metallica yang dibuat pada tahun 1556 Georgius agrichola merupakan orang pertama yang menaruh perhatian serta mengadakan penyelidikan pada jumlah pertambangan dan batu-batuan sesungguhnya ia seorang dokter namun buku-buku yang ditulisnya tentang pertambangan sangat berpengaruh ayahnya seorang tukang celup dan pedagang barang-barang wall George baru bisa masuk perguruan tinggi saat dia berumur 20 tahun umur yang wajar untuk masuk perguruan tinggi di zaman itu adalah antara 12 sampai 15 tahun ia lulus dari Universitas Leipat di tahun 1515 dan melanjutkan bekerja di Universitas itu dengan mengajar dasar-dasar bahasa Yunani untuk melanjutkan pendidikannya ia pergi ke Italia di sana dia mempelajari karyakannya klasik di bidang kedokteran dan filsafat ia jadi sangat tertarik ketika menyingkap kemungkinan adanya daya penyembuh pada beberapa batuan mineral yang melimpar ruah di tanah kelahirannya yaitu Erskebirge ia kembali ke Jerman sebagai dokter dan menjadi ahli medis di Joachimstall sebuah kota yang kini bernama Janimo berada di wilayah Cekoslovakia kota Joachimstall berkembang besar menjadi salah satu pertambangan utama di Eropa dan terkenal sebagai penghasil perak mata uang perak buatan Joachimstall disebut taler dan inilah asal mula kata dolar penduduk Joachimstall berjumlah 10.000 orang hampir seluruh pekerjaannya sebagai penambang dan pengolah biji perak penyakit yang umum dikenal oleh para buru tambang berjangkit secara merajalela dengan berkunjung ke tambang-tambang serta tempat pengolahan biji perak yang penuh asap itu agrichola segera juga menguasai dengan baik ilmu medis dan cara mengobati penderita penyakit tersebut kehidupan di Joachimstall begitu melelahkan hingga akhirnya agrichola pindah ke Cemnitz juga sebuah kota tambang yang agak sepi di sini pengetahuannya tentang pertambangan digunakannya dengan lebih sungguh-sungguh dan dengan membeli saham-saham pertambangan yang menurut perhitungannya memberi keuntungan akhirnya membuatnya menjadi salah satu dari 12 orang terkaya di kota itu ketenaran agrichola menjadikannya terpilih sebagai pejabat ahli sejarah tetapi sebagai seorang ilmuwan ia lebih bersikap objektif daripada mengikuti kehendak para penguasa ia malah membongkar berbagai kesalahan para penguasa yang memerintah sebelumnya ini membuat yang tak disukai oleh para penguasa itu sehingga sejarah-sejarah karangannya tidak bisa terpilih baru empat abad kemudian 1963 barulah buku tersebut dapat diterbitkan ketenaran agrichola sangat menonjol di bidang pertambangan dan geologi karyanya yang terpenting adalah Dere Metallica yang secara sangat teliti menerangkan teknik-teknik pertambangan di zamannya karya ini terbit dalam 12 jilid di tahun 1556 setahun setelah ia meninggal isinya bukan hanya apa yang diamatinya tetapi juga berbagai usulan tentang logam serta batu-batuan ia memberikan penelahan yang sangat jelas akan pentingnya peningkisan dalam geologi dan asal-muasal batu-batuan di zaman itu teknik-teknik industri dianggap rahasia perusahaan yang dijaga keras tetapi agrichola berpendapat bahwa proses dan pembaharuan haruslah diterbitkan dan disebar langsung diterjemahkan orang kedalam bahasa firman dan Italia satu abad kemudian seorang filosof Inggris Robert Boyle menamakan agrichola sebagai pengarang paling klasik tentang pertambangan dan karya-karya agrichola menjadi buku pedoman utama selama lebih dari dua abad terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!